ya pemirsa hari ini saya mau bikin popcorn kakap fillet ya banyak diperlukan tentu saja ini ada kakap yang sudah saya potong-potong kecil ini atau dipotong dadu boleh pokoknya kecil-kecil potongnya sebesar ini ini nanti kita taburin garam untuk marinasinya sebenarnya cuma garam sama jeruk lemon terus untuk bahan krispenya ini kita memerlukan tepung tapioca atau tepung sagu bumbunya ini merica bubuk garam secukupnya kaldu jamur untuk membuat krispenya kita siapkan air panas mendidih ya ya ini air mendidihnya ya air mendidihnya untuk buat krispenya yang matikan dulu ini tepung tapiokanya saya kasih kaldu jamur garam merica setelah itu kita kita percik dengan air mendidih ini ya nanti kita dapat butiran-butiran tepung tapiokannya ini sudah mulai terasa butiran-butiran di tangan saya kita lakukan sampai dapat butiran-butiran yang banyak ya ini putir-butirannya udah jadi ya nih udah jadi sekarang kita masukkan kakap yang sudah kita potong-potong dadu selamat menikmati selamat menikmati kita goreng pastikan minyaknya udah panas bener ya selamat menikmati ya kita goreng sampai coklat keemasan nanti kita lanjutkan lagi ya ini udah mulai kuning keemasan ya udah kecoklatan ini udah bisa kita angkat ini penggorengan kedua ya ini yang pertama udah habis tadi kita makan ya habis saya matikan ya 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 ini sudah bisa kita hidangkan ini popcorn filletnya sudah jadi sekarang mau saya coba ini kita bisa tabur pakai serbuk cabai bisa juga kita pakai sambal botolan selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe selamat mencoba